Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat-sobat anak-anak yang ada di rumah Dan teman-teman yang ada di studio Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari yang cerah Selanjutnya, tetap semangat Hari ini kita bertemu dalam acara Gilau Ananda Kisah Teladan untuk Ananda Hari ini Bunda Nuno beserta teman-teman dari KBTK MT Anjepres Akan membawakan sebuah cerita Ceritanya berjudul Ya, ceritanya berjudul Halo, anak-anak siap? Apakah jujur ceritanya? Ceritanya berjudul Ulil Ulat yang lucu Siap untuk mendengarkan? Siap Pagi itu Di hutan yang lebat Di sebuah pohon yang rindang Pohon yang rindang sekali Daun-daunnya lebat Hiduplah seekor Ulat yang lucu Dia Adalah Si Ulil Ulil Selalu Bertengger Di Pohon yang lebat itu Setiap hari Dia bermain Di pohon Sendirian Tidak punya teman Aku sendiri hari ini Tidak ada yang menemani Setiap hari Aku hanya makan daun Di pohon yang lebat ini Aku Sebenarnya Ingin punya teman Ingin punya sayap Biar bisa pergi Tidak di pohon ini terus Sobat-sobat Ananda Kasiannya si Ulil Dia hanya di pohon Tidak bisa kemana-mana Hanya makan daun Kenapa Tidak ada yang mendatangi aku Ya hari ini Ketika si Ulil Sedang bersedih Datanglah Si Tommy Lebah Dan baik hati Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Tommy Apa kabarmu? Hmm Alhamdulillah Hari yang cerah Hari yang cerah Senyum cemerlang Tetap semangat Kamu tetap semangat Karena kamu punya sayap Tommy Kamu bisa terbang kemana-mana Sedang aku Sedang aku Aku hanya di sini Tidak bisa kemana-mana Hmm Ulil temanku Kamu tidak boleh bersedih Karena Allah itu Maha pengasih Dan maha penyayang Dia menyayangi semua Hambanya Termasuk kamu Ulil Benarkah Benarkah Tommy? Apakah Allah Juga sayang Sama aku? Hmm Tentu Tentu Allah juga sayang Kepada kamu Ya Coba Tanya kepada teman-teman Yang ada di sini Apakah benar Allah juga sayang Kepada kalian Teman-teman? Iya Itu Teman-teman sudah menjawab Allah juga sayang Kepada Kamu Ulil Kepada aku Si Tommy Lebak Dan juga kepada teman-teman Yang ada di sini Allah itu Kasih sayangnya Besar Mungkin Ya Mas Anggit ya Hari ini Allah belum memberi Kasih sayangnya Pada kita Tapi Lain hari Pasti Akan Diberikan Hadiah Untuk Mung Ulil Yang sabar ya Yang sabar ya Hmm Iya Iya Tommy Aku punya hadiah Untuk Mung Ulil Lagu Allah maha penyayang Teman-teman Yuk kita nyanyi Bareng-bareng Satu Dua Tiga Allah maha Penyayang Sayang Nyata Tak terbilang Allah maha Pungasih Tak pernah Pilih Kasih Allah yang maha Tahu Tanpa Diberitahu Allah Allah La ilaha Ilaha Bagaimana Tommy Tommy mau mencari Bunga Mau Menghisap Nektar Yang ada Di bunga Assalamualaikum Waalaikumsalam Akhirnya Akhirnya Si Tommy Lebah Meninggalkan Ulil Seorang diri Nyam-nyam Si Tommy Beristirahat Kemudian Ulil Kembali Sendiri Lagi Teman-teman Sobat Sobat Ananda Aku Sendiri Lagi Enaknya Ngapain Ya Ini Mainan Mainan Apa Ya Jeruk Jeruk Di sini Nggak ada Jeruk Aku Mau Makan Lagi Saja Makan Daun Makan Daun Saja Ya Mas Anggir Si Ulil Makan Daun Lagi Dengan Lebatnya Daun Yang Lebat Dia Makan Daun Daunnya Enak Sekali Segar Rasanya Teman-teman Mau Makan Daun Ya Mau Kalau Makan Daun Itu Sehat Loh Apalagi Daun Yang Berwarna Hijam Tak Terasa Ulil Sudah Makan Daun Dari Pagi Sampai Malam Pinter Mbak Sesa Terus Si Ulil Mengantuk Anak-anak Soban Aku Ngantuk Ternyata Sudah Malam Aku Bingin Tidur Eh Kalau Tidur Apa dulu Ya Teman-teman Sebelum Doa Iya Aku Dibantu Doa Mau Tidur Bagaimana Ya Tidur Isra 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 Mak Mami Lai Tidur 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 Lupa Alamin Bupu Bupu Artinya Apa Ya Ya Allah Tidurkan Ya Allah Dengan namamu Aku hidup Dan dengan namamu Aku mati Itu teman-teman artinya Teman-teman lupa Oh iya, Mbak Citra juga berdoa ya? Iya, iya Aku sudah berdoa Aku mau tidur Eh, terus bubur dulu Buku terus Tertidur dengan lelap Sampai Apa? Men Deng Kur Karena sudah kenyang perutnya Dia tertidur pulas sekali Sobat Ananda Si Uli tertidur pulas Sampai pagi hari Dia terbangun Sudah pagi ya teman-teman Ya Ulil mau apa ya? Bukan Tunggu dulu Kira-kira si Ulil Mau apa ya sobat-sobat Ananda di rumah? Main Jangan kemana-mana dulu Gilau Ananda Akan kembali Setelah yang satu ini Da-daa Halo Sobat-sobat Ananda yang ada di rumah Bertemu lagi di kilau Ananda Bersama si Ulil Mulat yang lucu Tadi Ulil sudah terpidur pulas Kemudian si Ulil terbangun Bangunnya di malam hari atau di siang hari atau di pagi hari? Pagi Pagi hari Ulil bangun Kata si Tami Aku mau dapat hadiah dari Allah Aku tadi sudah berdoa Bangun tidur Kok hadiahnya tidak ada Hadiahnya diambil teman-teman atau tidak ya? Tidak Tidak Berarti Allah belum memberi hadiah aku ya teman-teman Oh Tami Gimana ini? Aku sudah menunggu hadiahnya Ternyata hadiahnya belum dikirim oleh Allah Diambil sisa ya? Tidak Tidak Hatiahnya belum dikirim oleh Al-Mu Tidak Hati Halo Halo Rili Apa kabar? Apakah kamu hari ini masih bersedih? Tidak Aku belum mendapat hadiah Seperti yang kamu katakan Hadiah dari Allah Belum datang Ya teman-teman Iya Kamu Tidak boleh bersedih Harus bersabar Hadiahnya Tidak langsung datang Tapi Harus ditunggu dulu ya Mbak Seza Iya Hadiahnya ditunggu Iya Teman-teman sudah memberitahu kamu Hadiahnya Belum saat ini Tapi nanti Ketika kamu Sudah bersabar Menjadi anak yang soleh Atau anak soleha Hadiahnya Akan dikirim oleh Allah Mana kami Kami ini Kamu tidak bohong Tami Tami tidak pernah berbohong Tunggu saja ya Ulil Aku mau mencari nektar Di bunga-bunga yang cantik Ya Ulil Ring-ring 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 Sendiri lagi Cik Tommy pergi Anak-anak, kasihan enggak sama si Ulin? Kasihan Kenapa? Kenapa kasihan sama si Ulin si Saza? Karena si Ulin tidak bisa ke mana, Mak? Hanya di phone Gini terus ya, Mas Vil ya Makan daun, tidur lagi, bangun lagi, makan daun, tidur lagi Sampai Apakah Ulin akan menjadi kupu-kupu? Ya Kita lihat dulu Setelah si Ulin makan daun Enak Dia saja Mau, mau daun Aku suka kalau ada yang menemani makan daun Makan daun bareng-bareng Teman-teman, sobat analisinya Si Ulin sudah kekenyangan Kalau perutnya kenyang Tidur Si Ulin tertidur Dari dalam rahangnya Dari dalam mulutnya Keluar Keluar penyambut yang panjang sekali Semuanya limiti Tepuk si Ulin Ya, Mbak Sesa Apa yang keluar dari mulutnya? Si Ulin? Tidak tahu, Mbak Sesa Mbak Sesa tidak memperhatikan benda lunun dulu Keluar apa, Mas Vilal? Penang 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 itu sedikit Demi sedikit Menutupi tubuh si Ulin Kepalanya tidak terlihat Kemudian leher si Ulin Tidak terlihat Badan si Ulin Kaki-kaki si Ulin yang lembut Yang kecil-kecil Yang banyak jumlahnya Masuk ke dalam penang itu Terus Ulin tidak menyadari Kalau tubuhnya terbukus Ulin yang geluar dari mulutnya Sampai Bagian terakhir Dari tubuh si Ulin Yaitu Ekornya si Ulin pun Menghilang Sobat-sobat Ananda Ulin berubah menjadi apa ya? Pang-pang-pang Uli berubah menjadi kepompong Dia tertidur lelap di dalam kepompongnya Uli tertidur lama sekali Satu minggu Lama Dua minggu Tiga minggu Tiga minggu si Uli berada di dalam kepompong Dia tertidur pula Sampai akhirnya Tiga minggu sudah berakhir Si Uli mulai terbangun Kenapa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Si Uli di dalam kepompong menggeliat Dia merasa sepit Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aku akan mengeluarkan tenagaku yang kuat Bismillahirrahmanirrahim Akhirnya si Uli bisa keluar dari kepompongnya Si Uli keluar Tumuh keringan sekali Apa ini ya teman-teman? Apa? Yang ada di sampingku ini apa ya? Sayap Aku punya sayap untuk terbang ya Mbak Citra Sayapku indah sekali Apakah ini hadiah dari Allah ya? Seman-seman Ananda Ternyata kata si Tommy Lebah benar Allah memberi hadiah kepada hambanya yang sampan Oh indah sekali Sekarang aku bisa terbang kemana-mana Aku bisa bermain dengan si Tommy Lebah Bisa bermain dengan burung-burung Aku suka sekali Teman-teman Sobat Ananda Aku mau pamit dulu Aku mau terbang mencari Tommy Lebah Sampai jumpa Dan Sobat Ananda yang cantik Dan ganteng semuanya Itulah tadi cerita si Uli Ulat yang lucu Yang berubah menjadi Kepompong Kemudian menjadi Kupu-kupu Itu tadi adalah Kebesaran Kebesaran Allah ya Mas Dias Yang telah memberikan hadiahnya Untuk si Uli Yang dengan sabar Menanti hadiahnya Dari ulat yang lucu Berubah menjadi Kupu-kupu yang cantik Yuk Biar lebih semangat Kita beri hadiah kepada Uli Menjadi kupu tadi Tepuk kupu-kupu Siap anak-anak? Siap Tepuk kupu-kupu Ulatnya Makan daun Ulatnya Sekenyangan Ulatnya Berbuasa Jadilah Kepompong Kepompongnya Terbuka Jadilah Kupu-kupu 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 Nah Sobat-sobat Ananda Tiba lah Di penghujung acara Kami Dari KBTKMP Ajebres Akan pamit Ananda Aulia Ananda Fia Ananda Dias Ananda Citra Ananda Anggit Ananda Bilal Ananda Diksen Ananda Tania Ananda Sofi Dan Ananda Sesa Akan pamit dulu Kita ucapkan salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah teman-teman Dadah 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 Terima kasih telah menonton!